Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua selantiasa dalam nuansa penuh berkah Dalam bikai ridha Allah subhanahu wa ta'ala Penting dalam hidup ini kita harus senantiasa berfikir seraya Bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini kita fokus terkait tentang fikirkanlah syukurilah Potensi akal yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saat berfikir jangan berhenti Sekedar berfikir segala sesuatu yang kita fikirkan Yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan Namun harusnya kita senantiasa Berfikirlah Dan syukurilah Jujur boleh jadi Potensi akal fikiran kita ini Tidak langsung kita fungsikan Untuk Senantiasa Kita mensyukuri segala karunian yang amat yang ada Sejenak coba kita masuk Kedalam diri kita Kita akan terkagum-kagum Saat berfikir tentang Hembusan nafas yang sampai saat ini masih berfungsi dengan baik Tetap jantung kita Mata kita Telinga kita Lisan kita Lisan kita Dua bibir kita Dua lubang hidung kita Oh Teramat sangat banyak Karunian yang amatnya Saat kita merenung Berfikir Wafian Fusikum Afalatu Besirun Apa yang ada pada dirimu Tidak kau lihat Alhamdulillah Masih bertetak jantung ini Kita mau berfikir Siapa Siapa yang memberikan ini semua Dialah Allah Alhamdulillah Asyik kita menarik Mengeluarkan Mengembuskan nafas Kita tarik lagi Kita hembuskan lagi Kalau tidak ada nafas Mana mungkin kita bisa beraktifitas Mana mungkin kita bisa berfikir Mana mungkin kita bisa melihat Mendengar Kalau hembusan nafas sudah berakhir Meninggalkan jasad kita Alias meninggal dunia kita Mati kita Sudah tak mampu lagi Kita niat mati Aneka karunia Yang seperti sedia kalah Tangan bergerak Asyik Niat mati Ini semua karunia besar Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Syukurilah Dan Terus Berfikir Dan bersyukur Harus seiring Seirama Falkuruni Al-Qurgum Ingat selalu kepada aku Pada Allah Aku akan ingat Kepadamu Kita ingat pada Allah Kapanpun Dimanapun Cara mudahnya adalah Ingat Saat kita menarik Mengeluarkan Mengembuskan nafas Siapa yang memberi ini semua Kita ingat Nisya Allah Ingat pada kita Baru kita Menyadari Maka Aspek fikir Terpaut zikir Seiring dengannya Wasyukuruli Walatakfurun Dan Bersyukurlah Jangan Sekali-kali kufur mengingkarinya Kufur Khafer Kufur Tertutup Dilihat Didengar Dirasa Tertutup Gelap Tidak nyambung Tidak terpaut Kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan demikian Syukur adalah Terbuka Yang dilihat Yang dirasa Yang didengar Yang ada pada dirinya Seandero alam Jagat raya Kapanpun Dan dimanapun Kiyama Wa qauda Wa ala junubihim Dikalah berdiri Dikalah duduk Dikalah berbaring Terhias Tarikan Embusan Keluar masuk Nafasnya Seiring Dengan potensi Fikiran yang digunakan Terkait dengan Aspek fikirnya Yang terpaut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terbawa terus Dengan biasa Syukur 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 Tidak ada hari Jam menit Bahkan detik Pun terhias Syukur Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Selalulah degup Jantungnya Allah Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Ala Niamatillah Alhamdulillah Ala Kulli hal Wafi kulli hal Allahu Akbar Allah Maha besar Saudara-saudara sekalian Fungsikan Potensi Agama Untuk berfikir Senantiasa Fikirkanlah Syukur InsyaAllah Otomatis Selain Syakertum Lazi Dan Nakum Jikalau Kalian Pandai Bersyukur Allah Tambah Ni'amatnya Ditambah Ni'amat-ni'amatnya Ni'amat Iman Ni'amat Untuk Senantiasa Hadir Karunia Karunia Ni'amat Allah Yang kita syukuri Sehingga Hidup ini Akan Bermakna Dan Satu saat Ajal pun Tiba Kita tergolong Hamba-hamba Yang Bersyukur Ingat Waqalilum Min'aibadiyash Syakur Sedikit sekali Hamba-hambaku Yang pandai Bersyukur Karnanya Gunakan Potensi Akal Fikirkanlah Syukurillah Dalam Setiap Tegup Jantung Aktifitas kita Membusan Napas kita Terhias Alhamdulillah Allah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Bersyukur 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 Bersyukur